Yo guys, selamat datang kembali bersama buku kanalen guys dan disini gue masih main game roche ya guys ya nah di video kali ini gue mau ngebahas tentang cinta abadi guys ya yang dipake sama si Yoko sama si Bibilung dan ternyata tuh GG guys ya, ternyata GG ya seperti biasa sebelum video dimulai mungkin gue mau ke dunia pergacaan dulu guys ya kita disuruh gacanya sekali doang sih disini sih by the way karena untuk yang peta harta ini ya untuk yang peta harta ini guys kita disuruh 10 kali saja nih kita gak asko ya Bismillah aja guys ya dapet salah satu dari ini ya jebret tinggal 19 per 10 tapi besok kan bakal ke refresh lagi ya besok Senin ya oke oke kita lewatin aja lah ya oke biru full of biru guys tapi teori selalu bersyukur jadi gak ada masalah guys ya tidak ada masalah guys teori selalu bersyukur guys oke ini dikasih ini lanjut lagi yang ini aja sekalian ya oke nah sekarang kita langsung saja ke inti dari video ini guys yaitu ada disini ya pertempuran trial ya dan disini tuh gue menariknya itu gue belajar dulu jadikan kalau namanya orang main tuh belajar dulu ya gue di 2 pertama gue kalah guys ya 2 pertama gue kalah terus sisanya gue menang terus tuh ya menang terus ya sekarang kita lihat dulu nih kemenangan pertama dulu mungkin ya kemenangan pertama dulu ya oke intinya gue semuanya menang itu model Yoko sama Bibilung guys gila sih memang ini Yoko Bibilung nih ya Yoko Bibilung nah kalau lu udah pake Yoko ya biksuin dia lu ini boleh lah lu taruh di belakang mungkin ya atau di depan ini gue sengaja taruh kukus yang di depan supaya bisa cepet-cepet ultimate sih nah ini apalagi ketemu single burst target ya gila Bibilung sama Yoko sih bener-bener jadi jadi super guys kalau lu ketemu yang single burst target ya ini lu lihat Yoko gue ini susah banget matinya guys oke jadi gue pake tim Rage Control ya Kokseung Bibilung sama si Inin ini even lawan si Racun Barat nih ya terus musuhnya ada si Jue Yuan buat nge-shield ada Pangami Sutara buat bantu nge-shield juga Zou Zero nge-heal nge-heal kagak ngepek coy lu lihat kagak ngepek Yoko ini gila guys tebelnya gila banget oke itu di gebuk malah bisa nge-heal ya karena tadi keluar bloknya tuh nah disini juga posisi seperti ini ya kalau Bibilungnya lu mati itu gak masalah guys bisa hidup lagi selama Yoko lu masih hidup atau kebalikannya seperti itu ya jadi mereka berdua nih saling saling mensupport ya Brett karena silence ada si Kokseung ya memang Kokseung juga guna banget lihat lu lihat guys kagak ngaruh penampaui telapak tangan ceprot udah lah ini gampang lah ini kelihatan lah pemenangnya siapa ya kita lihat damage-nya damage-nya menginyembuhkan dari Yoko damage-nya malah dari pemain utama tuh lucu juga ya lanjut kita ke yang kemenangan gue kedua guys semuanya gue pake Yoko Bibilung ya gue pengen kasih lunjuk yang Bibilung sama Yoko-nya hidup sih Yoko sama Bibilungnya mati-hidup mati-hidup gitu sih nah ini gue gak pake Yoko karena Yoko-nya diambil nih sama dia nih gue rada pesimis nih sebenernya disini nih cuman gue liat musuhnya ya musuhnya ini ada petrify ini ada stone ini ada petrify jadi 2 petrify 1 stone sama 1 lagi freeze ya sengaja gue taruh si ini nih gadis si gadis ini kalau kena efek kontrol dia bisa langsung heal 1 team guys ya jadi sengaja gue taruh belakang nih jadi kalau si Yoko-nya tampol dirinya kena freeze itu lumayan banget lu liat burst damage-nya gila coy dia juga burst damage gila sih nih orang dan ngeheal juga coy ngeheal-nya juga gila oke serot tuh ke heal ya ini ke heal nih ke heal-nya tuh gara-gara tadi keluar kena stun tuh berarti tuh ini kan kena stun nih ini kan dia nge-stune ke semuanya nih oke nah ini kalau pas ada si Yoko gebuk dia terus dianya kena freeze juga bisa ngeheal guys lu sekalian kasih liat contoh lah ya oke gila tuh liat musuhnya susah buat susah buat nge-ulti coy oke ultimate ke si nah ini kalau heal yang tadi ini dari si Biksu Biksu ya 5% bisa ngeheal ya ke situ bukan ke si ini jadi gue bergaris baju kuning ini untuk meng-counter crowd controlnya musuh guys disini ya coba lawan bandit nih kita liat oke ada yang Yoko-nya gue mati berapa kali ininya juga mati berapa kali Bibilung nah ini nih ini single burst target single burst target ini cocok nih cocok nih taruh Yoko di depan nih oke tampol ceprot cerot uh sakit coy si Yonghong ini juga sakit ya kalau udah kenceng ya gila bloknya ngeheal cuy ini kayaknya gak mati hidup mati hidup sih ini kayaknya nih ini kayaknya gak mati hidup guys ini kayaknya gak mati hidup malah damage stealer dari si Bibilung ya kayaknya di yang kemana ya yang si tadi kan bandit bukan asmiway kayaknya apa ini nih kayaknya bryu nih kayaknya bryu ya kayaknya bryu nih kalau gue gak salah inget ya juga ada yang gue menangnya menang tipis guys menangnya menang tipis ini kayaknya ini gak juga deh nah ini nih dia buat ngebekuin-ngebekuin nih si Ucuji ya udah pernah sempet gue bahas di video sebelumnya ya critical levelnya sakit banget guys nah tuh bisa ngeheal ya kena efek petrify tuh ini dia kan petrify nih bisa ngeheal tuh bisa keheal dari sini bisa keheal dari sini oke oh kok seungguh udah mau mati coy kena burst damage ya nah ini Bibilung gue kayaknya mati nih Bibilung gue nih kita liat nih Bibilung gue kayaknya mati nih tapi nanti hidup lagi tuh di gebuk juga bisa heal Bixuin dia bagus banget coy sumpah cuma penangkuan zen oke ini Bibilung gue udah mau mati nah ini si kok seungguh bahkan udah mati ya oke heal lagi nah ini kayaknya mati nih Bibilung nih hampir ya hampir mati Bibilung gue nih ya gak jadi mati nih mah apa mati nih boom nah Bibilung gue mati guys Bibilung gue mati guys oke gak masalah Bibilung mati karena dia bakal bisa dihidupin lagi pedangkuan zen hidup lagi Bibilung kita guys kebuk petrify mati lagi oke ini pas gak keluar ya tadi ya garis baju kuning ya kena petrify nya pas gak keluar tuh heal nya hidup lagi gak masalah cuy gak masalah ultimate lagi Bibilung ceprot ngurangin rage ditampol nah ini buat Bibilung itu buat rage control sama buat AW sedangkan Yoko ini untuk tanker dan single burst target ya crot crot mati lagi Bibilung gue nih tapi gak masalah kan masih ada Yoko nih setangan Buntung hidup lagi guys habis hidup bisa ulti lagi lo liat ceprot tampol lagi kocingnya modar oke di heal lagi semodoski tabok lagi oke ini nyerangnya ke belakang ya heal nya lo liat gila sih heal nya gila banget guys tampol mati ya udah jelas menangnya siapa ya kita liat lagi di yang ini nih titi nih ya titi guys kita liat ini gue juga kayaknya gue kayaknya dari 6 ke 9 tuh gue menangnya tipis-tipis guys gue kayaknya menangnya tipis-tipis nah bener ini gue disini gue agak gue agak pesimis nih ya karena ada si si siapa namanya nih biksu selatan biksu selatan sakit parah coy sumpah oke tabok dulu damonya dugu syubaya dokter 9 pedang ceprot uh sakitnya re bret nah ini nih bibilu ngaruh banget coy bener-bener rage control nya tuh ngaruh banget asli satu jari yang ceprot oh kayaknya ini menang mudah nih yang ini ya menang mudah guys nah ini juga nih titik segel ini nih ini ngaruh banget ya titik segel si sesat timur ini ya karena dia menghilangkan atau menonaktifkan skill pasif lo guys oke lo liat ya si biksu selatan nih mati hidup mati hidup nih guys bisa bangkit sampe 3 kali guys wah ini gue menang mudah deng ternyata titik menang mudah nah ini nih hikaro kayaknya nih ya hikaro nih guys kayaknya hikaro nih hikaro gue kayaknya agak empot-empotan nih kayaknya agak empot-empotan ya oke bret ini kalau pengamis kalau ini tamengnya 3 ya udah bukan 2 lagi ya oke uh mantap pas banget gue taruh Yoko di Mari ya oke si Uting-Tin untuk nge-sustain aja ya untuk nge-sustain cakar perusak uh sakit banget coy critical soalnya dia ini critical 30% loh tambahan atributnya dan gue masih gak tau ya tambahan atribut itu dari mana gitu loh mungkin mesti 120 semua kali ya weaponnya ya jadi kan nanti mentok itu levelnya kayak di 120 guys wah ini menang mudah guys ternyata guys ciprot menang mudah menang mudah hikaro menang mudah bau nih kayaknya nih ya bau 2 kali nih gue kayaknya bau gue kayak susah lah ya Yoko gue mati hidup kita lihat ya dia pakenya seperti ini nah ini kayaknya gue agak berat nih gue kayaknya agak berat nih lawan si bau nih ya kita lihat nih lawan si bau pembalik langit dan bumi oke untung cuma 2 ya gue punya cewek ya karena dia spesialis gebugin cewek dia tuh oke ini gue kayaknya bonyoknya di racun barat sih ini jurus kataknya dia sakit banget guys sakit banget asli oke ini kalo ada biksuin dia ada Yoko ya gue masih rada bingung nih mendingan ditaruh dimana ya posisi satunya itu ya cepak naga poison yang pedas nih ciprot poison sama bleeding coy bleeding dari si tiubuki ya oke gue punya Yooting Tin bener-bener spesialis buat nge-sustain ya oke poison bleeding oke 2 gue udah mau mati tuh ya tabok xiao xiao nya dia nge-heal nge-heal dulu nih oke heal mati nih kayaknya nih nah kan 2 langsung mati ya bibilung sama si kok xiao gue tapi gak masalah kan bibilung auto hidup selama Yoko gue aman ya tuh Yoko lo mau dicakar mau diapain ya gila coy susah banget matinya nih orang poison lagi muncul bibilung tabok oke ultimate ultimate lagi heal mantap bibilung ayo rage control sprot mantap trot cakep udah mau mati ya pengemis utaranya ya cakar no problemo blocknya sih gila Yoko sih bener-bener sih gila banget sih jadi ngeliat kayak gini jadi pengen nge-build loh serius bibilung gue mati lagi guys ya bret racunnya mati rot oke bugin kayaknya ini sampe ronde 15 deh gue ada yang satu sampe ronde 15 menangnya menang tipis guys oke ultimate lagi dia lagi bibilung ya oh enggak ternyata guys oke penuh lagi coy pengomis utaranya gara-gara resisi ya gila sustainability nya parah banget coy heal nya sumpah oke ini kayaknya sampe ronde 15 nih kalau gue gak salah inget ya cakar putih mati gak nih jauh-jauhnya nih oh jauh-jauhnya mati gak ampe ronde 15 sih kalau jauh-jauhnya mati kita lihat ya nah ini intinya dia damage damage gue lebih gede sedikit sih 1271 sih ya tuh hampir setengah miliar cuy jauh-jauhnya sama terakhir nih lawan si bau lagi gue guys ya terakhir ketemunya si bau lagi guys si bau lagi ketemunya nih maafkan daku ya bau ya dia pakenya racun barat kokcing kali ini ya that's why gue ganti gue perlu sih ini nih gue perlu sih gadis ya gue perlu si gadis tapi kan dia pake tiobuki gue ngeri kalau banyak-banyak cewek ya Yoko gue juga diambil sama dia tulul bisa kalian lihat ya karena Yoko bibilung diambil Yoko sama dia nih tapi gak masalah ada penggantinya sih gadis baju kuning ini ya gadis baju kuning cakar maut uh gila sakit banget coy tapi ketika tadi gak terlalu keluar sih gak keluar semua ya melambaui telapak tangan nah heal dan freeze-nya gak kena tuh ya freeze-nya gak kena bisa kalian lihat bener-bener gege coy oke yuk ting-tin gue yuk bersemangat yuk ting-tin ngeheal-ngeheal kena poison tabok lagi kuok seong lagi ayo rage control lagi uh petrify cuy kena cuy ini gue kayaknya menang tipisnya disini nih guys ya gue menang tipis nih kuok seong gunanya tuh buat silence 2 yang di depan ya selalu dan rage control juga ya bikin musuhnya jadi makin susah buat ulti ya tuh udah kena rage control rage-nya gak bisa nambah dikasih rage down dari lagi dari lagi si bibilungnya guys tabok ini mah damage dealer gue cuman dari si ini doang nih gadis baju kuning doang ya nah tuh petrify-petrify ini poke counternya si gadis baju kuning ya udah pada modder ya gadis baju kuning lagi heal lagi dan gak kena freeze tuh guys gadis baju kuning ya ceprot si sayoko sendirian kelar lah anda damage terkuat dia dari si biksu dari gue si gadis baju kuning ya menyembuhkan liat menyembuhkan dan keluarannya tuh dua-duanya gadis baju kuning guys ya seperti itu guys jadi ini dapet oke mantap nanti gue tinggal coba-coba lagi jadi ini alam trial ini cocok banget sih buat kalian yang mau belajarin ya mau belajarin pake kombinasi-kombinasi line up yang seperti apa sih itu guys ya oke guys mungkin segitu dulu jadi video kali ini guys semoga bermanfaat semoga informatif semoga menghibur jangan lupa basa pilih langkah komennya dan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketiga info-info menarik seputar game ini khususnya dari gue guys oke guys thank you for watching and see you in next video bye-bye ciao